Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semuanya Lima Al-Hakim dan Lima Al-Majid Bertemu kembali di pembelajaran dari hari ini Anak-anakku semuanya insya Allah kita semua akan dibudahkan dalam pembelajaran Maka kita semua harus semangat Betul Bu Isma dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan Dan mematuhi protokol kesehatan yang ada di sekitar kita Anak-anakku semuanya sebelum kita mulai Dan alamkala yang baiknya kita berdoa Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robi Zidni Ilman Wal Zubni Fahman Robi Wahli Sadri Wayasirli Amri Walul Uqdatan Filisani Yakohu Pauli Amin Nah anak-anakku semuanya Dan bagaimana kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia Wah seru ya pembelajarannya Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menyaksikan melihat dan mempelajari video berikut ini Dan jangan lupa tekan ya di pembelajaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Letak geografis Suatu daerah Letak geografis merupakan Lokasi suatu tempat berdasarkan posisi Atau bisa disebut dengan letak sebenarnya di permukaan bumi Lalu seperti apa ya letak geografis negara Indonesia Indonesia diapit oleh dua benua yakni benua Asia dan benua Australia Lalu diapit pula oleh dua samudera yakni samudera India dan samudera Pasifik Jadi maksud dari letak geografis adalah sebuah gambaran untuk menunjukkan dimana letak atau bagaimana posisi suatu tempat Nah kalian semua bisa melihat kondisi geografis negara Indonesia dalam sebuah peta yang ada di halaman 27 Silahkan dibuka ya anak-anak Nah anak-anakku semuanya Sembari kalian memperhatikan kondisi geografis negara Indonesia dalam sebuah peta yang ada di halaman 27 Ayo kita sama-sama mengulas bagaimana kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di negara Indonesia Anak-anakku semuanya silahkan buka buku tematiknya di halaman 32 Kita akan mengidentifikasi bagaimana kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di negara Indonesia Nah perlu kalian semua ketahui bahwa setiap tempat atau wilayah yang ada di atas permukaan bumi Tentu saja memiliki luas, batas, dan juga keadaan alam yang berbeda-beda Nah kali ini kita akan membahas bagaimana ya kondisi geografis pulau-pulau Jawa berdasarkan peta Luas pulau Jawa adalah sebesar 126.700 km persegi Lalu pulau Jawa memiliki batas dari segi laut Yakni batas lautnya adalah Laut Jawa, Samudera India, Selat Sunda, dan Selat Bali Ada pun batas daratnya adalah Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatra, dan juga Selat Sunda Nah kalian semua pasti ada di antara kalian yang pernah mengunjungi Pantai Carita, Panggungan, ataupun Tanjung Lasun Nah nama-nama pantai dan laut tersebut merupakan salah satu keadaan alam yang ada di Pulau Jawa Pulau Jawa juga memiliki dataran rendah, yaitu Surakarta, Semarang, dan juga Madi Lalu nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa adalah Gunung Salak, Tangkuban Parahuk, Gunung Ijen, Semeru, Lawu, Merapi, Nerebapu, dan juga Argopuro Nah anak-anak itu tadi penjelangkan mengenai kondisi geografis yang ada di Pulau Jawa Lalu yang berikutnya adalah kondisi geografis Pulau Sumatra berdasarkan peta Luas dari Pulau Sumatra adalah seluas 473.481 km persegi Juga sama seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatra pun memiliki batas dari laut maupun daratan Batas laut Pulau Sumatra adalah Teluk Penggala, Laut Cina Selatan, Telat Sunda, Telat Malaka Lalu batas daratannya adalah Malaysia, India, dan Kalimantan Bagaimana keadaan alamnya? Keadaan alam dari Pulau Sumatra adalah Pulau Sumatra memiliki pantai, yaitu Pantai Pulau Jemur Pantai Parai Tendiri, dan juga Laut Indonesia Lalu nama-nama dataran rendah di daerah Pulau Sumatra adalah Dataran rendah Melaboh dan Singkel atau Singkil Nama-nama gunung di sana Ada gunung pangan, gunung leser, dan juga gunung kerimu Itulah penjelasan mengenai kondisi geografis Pulau Sumatra Lalu pulau yang akan kita bahas selanjutnya adalah Pulau Kalimantan Bagaimanakah kondisi geografisnya? Kondisi geografisnya adalah Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi Pulau Kalimantan memiliki batas laut Dengan Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan juga Laut Jawa Lalu batas daratnya adalah Malaysia, Selat Karimata, dan juga Selat Makassar Bagaimanakah keadaan alam Pulau Kalimantan? Pulau Kalimantan memiliki pantai dan juga laut Pantai-pantai tersebut adalah Pantai Kakaban, Sangalaki, dan Maratua, Sinka Island Park, dan juga Sumber Gelap Lalu untuk nama-nama dataran rendah yang ada di Pulau Kalimantan adalah Pangka Labun, Kulau Kapuas, dan Kulau Pembuang Tidak kalah dengan pulau-pulau yang lain Kalimantan juga memiliki gunung Yaitu Gunung Palung, Gunung Bukit Raya, Gunung Liangperan, dan juga Gunung Halau-Halau Ayo anak-anakku masih semangat ya semuanya Insya Allah akan ada dua pulau lagi yang akan kita bahas Anak-anak semua juga bisa mengisi jawaban di buku tematiknya masing-masing ya Agar bisa dijadikan bahan pembelajaran Baik anak-anakku, lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta Luas Pulau Sulawesi adalah sebesar 174.600 km persegi Yang mana Sulawesi memiliki batas laut yang ada di Laut Banda, Laut Sulawesi, dan juga Laut Flores Ada pun batas daratannya adalah Kepulauan Maluku, Kalimantan, Filipina, NTT, dan juga NTB Keadaan alamnya yaitu Pantai yang ada di Pulau Sulawesi ialah Pantai Likupang, Malalayang, Lakeba, Talise, Dato Majene, dan Manokara Lalu Pulau Sulawesi juga memiliki laut yaitu Laut Sulawesi dan Laut Wakatobi Nama-nama dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi adalah Janeponto, Bulukumba, Bataeng, Takalar, Goa, Selayar, Majene, Mamuju, dan juga Pangket Ada pun nama-nama gunung yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah Gunung Mahawu, Bawakaraeng, Latimojong, Karangetang, Gandang Dewata, Au, dan juga Lokon Pulau terakhir yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah Pulau Papua dan Maluku Luas Pulau Papua dan Maluku adalah sebesar 1.133.019 km persegi Ada pun batas lautnya adalah Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, dan juga Laut Filipin Lalu batas daratannya adalah Samudera Pasifik, Papua Nugini, Sulawesi, dan juga Negara Timur Leste Dan bagaimana keadaan alamnya? Papua dan Maluku memiliki pantai yaitu Raja Ampat, Yenbeba, Pulau Venyu, Bokaro, Tanjung Kasuari, Pasir Panjang, dan lain-lain Lalu nama-nama laut yang ada di daerah Pulau Papua dan Maluku adalah Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Arafuru Anak-anakku ada satu kolom yang mana hari ini belum Bu Isma jelaskan Yaitu kolom kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara Nah Bu Isma akan memberikan kalian semua kesempatan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut melalui laman internet Agar kalian semua bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara Demikianlah penjelasan mengenai kondisi geografis negara Indonesia Beserta kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia Nah Indonesia merupakan negara yang banyak sekali pulau-pulaunya Sehingga disebut juga dengan negara kepulauan Yang mana 2 per 3 wilayahnya adalah berupa perairan Bentang alam negara Indonesia sangatlah lengkap Dan bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dan lain-lain Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung berapi, danau, serta sungai Antara pulau dan pulau yang lainnya Juga memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda Demikian pula nantinya dengan hasil alamnya Anak-anakku, selain Bu Isma memberikan penjelasan mengenai kondisi geografis negara Indonesia Beserta pulau-pulau besar di dalamnya Bu Isma juga melampirkan gambar-gambar kenampakan alam yang ada di Indonesia Silahkan disimak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton